Ketika Riot mengatakan kalau mereka ingin membawa cerita Shadow Isles, Kamavor, dan Ruination untuk Wild Rift, ternyata maksud dari Riot memang semeriah ini, sampai Wild Rift bisa mendapatkan mode PvE sendiri. Dan tentu saja kita cukup yakin kalau hal ini tidak akan disambut dengan baik oleh komunitas League of Legends PC. Selamat datang di TLDR. Bagi kalian yang suka menyaksikan konten dari Nekrit, kalian mungkin sudah tahu kalau salah satu keinginan terbesar dari komunitas League of Legends PC adalah, mereka ingin memiliki mode PvE. Sebagai game PvP yang memiliki tingkat kompetitif sangat tinggi, banyak orang merasa kalau League of Legends tidak ramah dimainkan oleh mereka para pemain yang ingin lebih santai. Itulah kenapa mode PvE sangat diinginkan. Banyak orang sudah bosan dengan mode PvP, tapi sampai sekarang tidak ada konten seperti itu di League of Legends. Nah, pindah ke Wild Rift, Riot baru saja memperkenalkan satu mini mode baru bernama Final Stand. Dan mode ini akan hadir pada patch 5.1 mendatang bersamaan dengan kedatangan para champion dari Shadow Isles. Belum banyak memang cuplikan yang diperlihatkan oleh Riot untuk mode ini. Tapi dari apa yang kita tangkap, bisa dipastikan kalau ini adalah mode PvE yang itu artinya kalian tidak akan bermain melawan pemain lain, tapi kalian akan melawan bot. Dari cuplikan singkatnya, kita prediksi kalau mode ini akan menggunakan concept raid. Itu artinya seiring waktu berjalan, kalian akan mendapatkan gelombang musuh. Setiap levelnya akan memberikan tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Selain itu, setiap ronde atau level yang ada dalam mode ini sepertinya akan mengunlock komik lore dari Kalista itu sendiri. Jadi bisa dibilang mode ini adalah mode yang kalian mainkan terus. Dan sebagai hadiahnya, kalian akan mendapatkan potongan lore. Beserta hadiah normal seperti kosmetik dan lainnya. Riot juga mengatakan kalau mode ini akan menjadi mode yang panjang. Dan bisa jadi sepanjang patch 5.1 mode ini akan tersedia. Itu artinya bisa jadi kalian akan bermain sebagai Kalista di patch A, Viego di B, lalu ada Maokai di C. Atau mungkin mode ini hanya tersedia untuk Kalista saja. Jikalau benar konsepnya seperti itu, maka kita cukup yakin kalau komunitas League of Legends PC akan merasa cemburu lagi. Walaupun modenya tidak mewah atau memiliki arti yang kental, tapi ini masih termasuk ke dalam mode PvE. Mode yang diminta oleh komunitas sejak lama. Big Bad Bear, nama leakers yang sudah sering kalian dengar juga sudah memberikan suaranya. Dimana dia merasa kecewa karena Wild Rift mendapatkan mode PvE duluan ketimbang League of Legends. Skin Spotlight juga sempat memberikan teaser kalau pada patch 5.1 Wild Rift memang akan memiliki konten spesial. Dan ada banyak kejutan yang sedang dipersiapkan oleh Riot untuk patch ini. Apakah kalian tertarik untuk memainkan mode Kamafor ini? Silahkan berikan komentar kalian di bawah. Bagi kalian yang belum tahu, patch 5.1 sendiri akan dimulai pada tanggal 11 April mendatang. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. If Game Shop adalah tempat yang kalian cari jika kalian ingin melakukan top up Wild Core atau Riot Point. Harganya murah dan prosesnya cepat. Ditambah ada juga sistem member dimana kalian akan mendapatkan harga yang lebih murah semakin tinggi kategori member kalian. So silahkan pergi ke website-nya sekarang juga. Sub indo by broth3rmax